Siapa di antara anda yang menyukai kolang kaling? Nah ini di Majalengka Jawa Barat baru-baru ini dikelar festival olahan pangan berbahan dasar kolang kaling. Di festival ini ada ratusan jenis olahan pangan dari kolang kaling. Nah liputan berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di Nusantara siang kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Tasha Felder undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kolang kaling, camilan kenyal yang dibuat dari rebusan dan fermentasi biji pohon aren ini ternyata bisa diolah lagi menjadi beragam olahan pangan. Di Majalengka Jawa Barat digelar festival OPANG 2019 yang menyajikan beragam olahan pangan berbahan dasar kolang kaling. Mulai dari pizza, burger, selai, aneka kue, bakso tahu, pepes, dan masih banyak lagi. Menu olahan pangan berbahan kolang kaling yang disajikan di festival ini jumlahnya mencapai 350 jenis. Saking banyaknya, musim rekor Indonesia Muri memberikan acara ini piagam penghargaan dengan kategori sajian jenis makanan terbanyak dari kolang kaling. Dimana pada hari ini, dan juga untuk pertama kalinya sajian kolang kaling bisa diolah dengan beragam menu jenis makanan yang luar biasa banyak yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan oleh kategori sajian mencapai agam penghargaan pada hari ini, dan juga sejauh pengenauan muri memang belum pernah ada di negara manapun, ada yang bisa mengespatkan setelah kolang, bahan dari kolang kaling diolah sedemikian lupa, sehingga menjadi berbagai macam varian makanan. Sementara itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi menyatakan acara ini sebagai wadah inovasi dan pemberdayaan bagi UMKM. Baru kan ada dari satu jenis kolang kaling menjadi 320 jenis, ini luar biasa. Karena di dalamnya pertama ada pemberdayaan UMKM kita, ya kemudian yang kedua ada inovasi dari UMKM, artinya memberdayakan kreativitas inovasi muncul dalam kebiatan alahan makanan kolang kaling ini. Karena Sobahi berharap semakin banyak lagi UMKM yang dapat menciptakan inovasi baru dalam mengolah suatu komoditas menjadi beragam jenis makanan. Dari Majalengka, SP Hidayat, kontributor Nusantara TV melaporkan.